Intro Letaknya yang berada di bagian timur laut Hindia Membuat Pulau Andaman berfungsi sebagai batas maritim antara Teluk Benggala di bagian barat dan Laut Andaman di sebelah timur Kepulauan ini juga menjadi rumah bagi Andaman Yaitu sekelompok masyarakat adat yang mencakup sejumlah suku termasuk suku Jarawa dan Sentinil Pulau Sentinil merupakan salah satu pulau yang terleptak di Kepulauan Andaman dan dihuni oleh suku Sentinil Pulau ini menjadi rumah bagi suku Sentinil yang dikenal sebagai suku paling berbahaya di dunia Selain terdaftar sebagai salah satu suku terjadwal di India Suku Sentinil juga dikenal sebagai suku yang enggan berhubungan dengan orang luar Secara konsisten, suku Sentinil menolak interaksi dengan orang luar Dan mengusir pengunjung yang mencoba mendekati Pulau Sentinil yang merupakan rumah tempat mereka tinggal Saking terisolasinya Pulau Sentinil Jumlah penduduk pulau ini bahkan tidak diketahui secara pasti Namun, menurut perkiraan Shrufi Antropologi India Yang dicatat dalam sebuah buku yang dirilis pada tahun 2016 dijelaskan Bahwa populasi mereka berkisar antara 100 hingga 150 orang Sebagai suku yang dikenal menutup diri serta berbahaya Pada tahun 1956, pemerintah India menetapkan Pulau Sentinil Utara sebagai cagar suku Dan melarang penduduknya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Sentinil dalam jarak 5,6 km Meski demikian, terdapat beberapa orang yang mencoba melakukan kontak Serta ingin mempelajari tradisi dan budaya suku Sentinil Meskipun pada akhirnya, sebagian dari mereka gagal melakukan kontak Dan bahkan hingga menyebabkan kematian Pada tahun 1970, pemerintah India menetapkan kebijakan untuk melakukan kontak dengan suku Sentinil Dengan tujuan untuk memberi pengetahuan tentang pertanian Namun, perahu dan tawaran hadiah yang dikirim pemerintah India Ditolak oleh suku Sentinil Pada tahun 1880, perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris bernama Maurice Fidel Bortman Mengirim rombongan untuk melakukan kontak dengan penduduk Pulau Sentinil Utara Setibanya di pantai, suku Sentinil melarikan diri ke dalam hutan Dan meninggalkan tempat mereka dalam kondisi kosong Namun, enam orang Sentinil yang terdiri dari sepasang suami istri yang sangat tua Serta empat anak-anak berhasil ditangkap dan dibawa ke ibu kota Andaman Suku Sentinil telah tinggal di Pulau Sentinil Utara sejak ribuan tahun yang lalu Sehingga pasangan lansia yang dibawa oleh Bortman Meninggal dunia dikarenakan kurangnya kekebalan tubuh terhadap dunia luar Sehingga Bortman harus mengembalikan empat anak tersebut ke tempat asal mereka Bortman memperkirakan bahwa salah satu penyebab suku Sentinil menolak interaksi dengan orang luar Besar kemungkinan karena alasan tersebut Hingga kemudian pada tahun 1991 Seorang antropolog India bernama Trilog Dat Pandit Berhasil melakukan kontak secara langsung dengan suku Sentinil Setelah beberapa kali melakukan kunjungan sejak tahun 1960 Masehi Bersama dengan selusin lebih antropolog lainnya Dan didampingi oleh beberapa polisi Ia berhasil melakukan kontak dengan suku Sentinil Dengan memberikan hadiah kelapa kepada mereka Di antarakan kelompok gabungan antropolog India ini Terdapat seorang wanita bernama Madumala Yang merupakan satu-satunya wanita pertama dari luar Yang menjadi bagian dari upaya melakukan kontak tersebut Sebelumnya yaitu pada tahun 1974 Tim gabungan kru film dokumenter nasional geografik Antropolog dan polisi Mengunjungi pulau Sentinil dengan tujuan untuk membuat sebuah film dokumenter Mengenai suku Sentinil dengan judul Man in Search of Man Gabungan ini Berencana melakukan proses syuting selama tiga hari Namun Begitu perahu melintasi pantai Suku Sentinil muncul dari dalam hutan Dan menghujadi mereka dengan tirai panah Gabungan ini Kemudian lari dan berlindung ke tempat yang lebih aman Sambil menunggu dan berharap penduduk pulau Sentinil mengundang mereka Alih-alih mendapat undangan Gabungan ini Justru mendapatkan serangan tambahan berupa kiriman anak panah susulan Dan mengenai paha sang sutradara Meski gagal Ekspedisi tersebut masih bisa dikatakan berhasil Karena pembuat film dapat mengambil gambar sebagian orang Sentinil Yang tampak sangat jauh di tepi pantai pulau tersebut Pada tahun 2018 Suku Sentinil menjadi berita utama internasional Karena membunuh John Allen Chow Seorang misionaris Kristen asal Amerika Serikat Yang menyusup ke pulau Sentinil dengan membawa misi keagamaan Chow memulai ekspedisi ke pulau Sentinil Utara Yang dia anggap sebagai kubu terakhir setan di muka bumi Pada bulan November dengan tujuan menyebarkan agama Kristen Kepada penduduk pulau tersebut Ia berangkat dengan menyewa dua orang nelayan Tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak berwenang India Yang memang melarang warga negara asing Untuk mengunjungi ke pulauan Andaman Tanpa mendapatkan izin Sesampainya di pulau Sentinil Utara Chow mulai mencoba melakukan kontak dengan penduduknya Namun ia menemui kegagalan setelah mencobanya dua kali Dan dalam upaya komunikasi ketiga kalinya Pada 16 November tahun 2018 Ia dibunuh dan diseren di sepanjang pantai oleh penduduk pulau Dan dikubur di tempat tersebut Suku Sentinil adalah pemburu dan pengumpul Mereka menggunakan busur dan anak panak Untuk berburu satwa liar dan menangkap makanan laut Seperti kepiting dan monuska Pulau Sentinil Utara telah menjadi rumah bagi suku ini Sejak 60 ribu tahun yang lalu Meski tsunami dahsyat mengguncang samudera India Pada Desember tahun 2014 yang silam Pantai Nasional India menggunakan helikopter Untuk memastikan keselamatan mereka Namun mereka justru mengintai helikopter Dan berusaha menyerangnya dengan anak panah Mereka merupakan sekelompok suku Yang hanya berupaya mempertahankan tradisi dan budaya Yang telah diwariskan oleh lelururnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!